Intro Mall Pelayanan Publik atau MPP Barokah Kabupaten Banjar merupakan salah satu kegiatan reformasi birokrasi pelayanan yaitu mempercepat layanan dan memberikan pelayanan kemudahan dengan menyatukan semua layanan baik izin maupun perizinan dalam satu tempat Hal tersebut diungkapkan Wakil Bupati Banjar Haji Said Idrus Al-Habshi saat menyambut kedatangan rombongan dari Pemerintah Kabupaten Baritokwala terkait kunjungan kerja studi-kiru MPP Barokah Kabupaten Banjar di Aula Barakat Martapurang Wakil Bupati Banjar menjelaskan saat ini Pemerintah Kabupaten Banjar sedang giat melaksanakan pembangunan untuk terwujudnya Kabupaten Banjar yang maju, mandiri dan agamis atau manis dengan salah satu misi yaitu meningkatkan kualitas hidup dan kualitas sumber daya manusia serta meningkatkan ekonomi yang berkualitas berbasis kerakyatan Terdapat 12 instansi dari 11 SKPD dengan total 213 layanan yang diberikan sejak soft launching 1 tahun yang lalu tahun 2020 Wakil Bupati Banjar menambahkan satu hal utama yang harus diterapkan pada MPP yaitu kenyamanan, kecepatan dan keramah tamahan karena dengan pola pelayanan tersebut dapat mendorong tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah Wakil Bupati Banjar menambahkan MPP Barokah Kabupaten Banjar memiliki khas tersendiri di mana layanan yang bersifat syariah yaitu tentunya layanan yang sifatnya madani berbasis islamiah yang baik Sementara itu Wakil Bupati Batola Haji Rahmadiya Nur menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan adalah dalam rangka melihat secara langsung dan melakukan studi tiru terhadap MPP Barokah di Kabupaten Banjar untuk melakukan pembenahan di MPP Batola Menurutnya, tahun ini pemerintah Kabupaten Baritokuala sudah dicanangkan sebagai tahun pelayanan publik Rahmadian berharap kunjungan ini bisa mendapatkan manfaat yang bisa dibawa ke Batola terutama untuk menata dan meningkatkan kualitas MPP di Baritokuala Tim Liputan Kominfo Banjar melaporkan